Paul Pogba menjadi nama kondang terbaru yang tersangkut kasus doping di Liga Italia sebelum di masa lalu ada Diego Maradona sampai Pep Guardiola. Kasus Paul Pogba menyeruak ke permukaan setelah petugas menemukan jejak zat testosteron dalam urin dari hasil tes acak pascalaga Juventus melawan Udinese di pekan pembuka Liga Italia 2023 hingga 2024. Zat itu ialah jenis substansi yang dilarang penggunaannya dalam dunia olahraga dan termasuk kategori doping. Pogba menghadapi proses penyelesaian masalah yang tak mudah. Potensi sanksi berat berupa larangan bermain untuk waktu yang lama kini membayanginya. Gelandang berusia 30 tahun itu memiliki waktu 3 hari guna menjalani tes lanjutan. Dia harus menepi sementara sampai sampel pemeriksaan kedua dianalisis dan dibuktikan untuk mengetahui apakah itu mengonfirmasi atau membantah hasil sebelumnya. Jika hasilnya terkonfirmasi, Pogba harus menjalani sidang di pengadilan.